Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman Bertemu kembali dengan saya Muhammad Suryadi di channel Youtube Protokopi, apa kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, walafiah, dan dimudahkan rotokinya Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya teman-teman, saya masih berada di tempat usaha saya, yaitu usaha penggadaan dokumen, bahasa ngetrendnya kalau tempat kampung saya, dipanggil toko saya ini ada toko protokopi ya teman-teman di tempat usaha saya ini saya tentu mempunyai beberapa macam jasa ya teman-teman jasa yang saya sediakan, yaitu memfotokopi penjilitan, pemperinan pencetakan foto, laminating penjualan TK, dan lain sebagainya bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya, mampir saja teman-teman insya Allah saya akan memberikan pelayanan terbaik dan insya Allah pula saya akan memberikan hasil yang terbaik ya teman-teman pada hari ini, hari hari-hari-hari selesai teman-teman kondisi tempat saya, lampu mati ya teman-teman bisa dilihat lampunya mati teman-teman tidak hidup tadi pagi, lampu juga mati siang ini, lampu juga mati lagi teman-teman jadi, saya tidak ada kalau lampu mati, saya tidak mempunyai pemasukan di jasa-jasa saya ini teman-teman mulai pemperinan, memfotokopi mesinnya stop ya teman-teman tidak ada aktivitas mesinnya teman-teman biasanya jarang juga lampu mati teman-teman sekarang sering mati teman-teman jadi, saya mengandalkan listrik tidak mengandalkan alat-alat lain-lain jadi, kalau saya ada lampu mati tentu mesin saya stop ya teman-teman pada kali ini, saya akan menunjukkan beberapa macam mesin saya yang saya pergunakan ya teman-teman ada yang menanyakan di channel youtube saya bang, tolong buatkan tolong buatkan video tentang mesin-mesin yang dipergunakan di tempat usaha jadi, sebenarnya mesin yang saya gunakan di tempat usaha saya ini sudah banyak saya buat videonya tetapi, tidak jadi masalah pada kali ini, saya buatkan lagi teman-teman mungkin, videonya jauh tertimbun di bawah jadi, saya buatkan saja teman-teman mesin yang saya punya pertama yaitu ini teman-teman mesin broder DCP L2540 mesin DCP L2540 ini adalah mesin Made in Jepang ya teman-teman Japan desainnya Jepang arti bentuknya itu Jepang ya teman-teman mesin ini bisa memotokopi dua yaitu F4 dengan A4 tetapi, kalau untuk M4 teman-teman dia tidak bisa di kaca sken ya teman-teman ini usus A4 kita lihat, ini saya ambil kertas M4 kita lihat nah, tidak bisa ya teman-teman ini ini ada lebih sini teman-teman jadi, tidak bisa masuk kalau untuk M4 ya teman-teman di kaca sken kalau kita memotokopi yang M4 kita letakkan di ADF ini teman-teman bisa di ADF nah, itu ya teman-teman kalau untuk M4 untuk kertasnya ini kalau untuk kertas fotokopinya bisa A4 ini teman-teman ini saya khususkan untuk A4 saja kalau mau M4 kita panjangkan saja ini ke belakang ya teman-teman ini saya khususkan A4 saja teman-teman kalau untuk memotokopi yang mesin yang kertas tebal bisa lewat sini ya teman-teman tetapi, hanya masuknya satu satu-satu teman-teman tidak bisa sekali banyak ya teman-teman ini adalah mesin DCP L2 540 DW ya teman-teman ini mesin broder pertama saya beli ini mesin broder yang kedua ini semua mesinnya bagus teman-teman masih bagus tidak ada yang rusak tidak ada kendala ya teman-teman selanjutnya saya pernah beli lagi mesin untuk fotokopi juga teman-teman masih mini tetapi bisa di kaca skennya bisa M4 di ADF-nya bisa M4 ini adalah Canon IR-024 1024 ini saya beli sken ya teman-teman yang memakai beberapa kali sudah itu macet teman-teman mesinnya masih hidup tetapi ada alatnya macet disini teman-teman ini kalau kita hidupkan berbunyi kerak-kerak seperti ada lengket teman-teman jadi tidak saya perbaiki teman-teman nanti kalau saya perbaiki saya beli alatnya nanti rusak lagi maklum saya beli sken dulu teman-teman sebenarnya mesinnya bagus ini teman-teman bentuknya bagus tombolnya banyak dilihat juga enak teman-teman tetapi itulah takut saja teman-teman kalau kita membeli mesin fotokopi ini alangkah baiknya mesin-mesin yang baru saja teman-teman baik itu mesin baru mesin besar atau mesin kecil teman-teman kalau mesin sken takutnya seperti ini teman-teman tetapi tidak semua mesin sken sering rusak karena mesin yang baru pun ada juga yang sering rusak tetapi kita kalau baru kita bisa antisipasi untuk garansinya ya teman-teman yang namanya mesin fotokopi kalau seandainya rusak tentu kita mengeluarkan biaya paling tidak biaya untuk kita mengangkat menyatar mobil kalau tidak punya mobil mesin seperti ini saja teman-teman untuk bawa pakai motor agak susah teman-teman apalagi kalau mesin fotokopi besar tentu kita kalau tidak punya mobil kita menyatar mobil tentu mengeluarkan biaya juga teman-teman selanjutnya ini mesin yang ketiga Yusera Yusera E-Cross M2040DN ini teman-teman ini saya beli baru Alhamdulillah sampai sekarang masih beroperasi kalau saya pemakaiannya masih Alhamdulillah bagus teman-teman tetapi tidak tahu teman-teman tergantung nasib kita masing-masing kalau saya masih masih saya pergunakan ini adalah mesin kalau saya mempotokopi ini skala banyak ini pakai mesin ini teman-teman kalau mempotokopi sedikit-sedikit ini saja teman-teman ini kalau skala banyak dan ingin cepat kalau ADF-nya ini sudah cepat teman-teman 1 menit 45 lembar atau 40 lembar kalau tidak salah teman-teman jadi itu untuk ADF-nya teman-teman tidak timbal balik kalau timbal balik mungkin agak lambat lagi teman-teman nah ini mesin Yusera yang saya beli ini adalah mesin baru saya beli dulu teman-teman saya beli online kalau bisa membeli mesinnya beli offline saja teman-teman biar kita tahu tokonya kalau ada apa-apa kalau saya ini tidak tahu teman-teman saya iseng-iseng saja karena uang saya dulu tidak cukup saya beli untuk offline jadi saya beli online saja karena antara kita membeli online dengan offline itu harganya jauh berbeda teman-teman tapi kendalanya kalau kita servisnya tidak tahu tokonya agak susah teman-teman kita angklaim garansinya agak susah juga apalagi di tempat saya ini saya tidak tahu call center atau tempat service Yusera ini teman-teman tetapi saya lillahi ta'ala saja mudah-mudahan mesin saya bagus tidak ada kendala yang patah ya teman-teman baik kendala kecil atau kendala besar itu adalah mesin protokopi saya menggunakan selanjutnya untuk mesin perin yang saya menggunakan ini adalah mesinnya Epson L3110 ini bisa memprotokopi ya teman-teman dulu saya beli second ya teman-teman ini L1110 Epson juga ini tidak bisa memprotokopi khusus ini untuk memprint saja teman-teman jadi itulah teman-teman mesin yang saya pergunakan di tempat usaha saya mudah-mudahan video ini memfaat semoga video ini bisa menjadikan inspirasi mohon bantuannya untuk bagikan ya teman-teman video saya ini di media sosial media sosial teman-teman dan semoga bisa menjadi keamal jariah bagi diri saya dan bagi teman-teman semuanya lebih dan kurang saya mau maaf apabila ada salah baik disengaja ataupun tidak disengaja dan saya akhirnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh